Halo, di pertemuan pertama strategi algoritma kali ini, kita akan membahas kembali tentang kompleksitas. Sebenarnya kompleksitas ini sudah pernah diajari semester lalu di analisis dan kompleksitas algoritma. Tapi kita harus merecall kembali karena perhitungan kompleksitas ini penting. Karena untuk strategi algoritma ini, intinya kita ingin membangun suatu algoritma yang efisien. Di mana efisiensi dari algoritma itu didasarkan oleh kompleksitas dari algoritma tersebut. Kenapa kita perlu melihat kompleksitas dari suatu algoritma? Di sini kita lihat dasar dari algoritma problem solving. Kalau misalnya kita punya suatu masalah, sebelum kita menyelesaikan masalah tersebut, tentunya kita harus memahami masalah tersebut terlebih dahulu. Dan setelah itu kita bisa mendeside kompetasional means exact versus approximate solving data structures, algorithm, design techniques. Setelah kita tahu teknik desain algoritma seperti apa, yang akan kita terapkan, kita dapat mulai mendesain algoritma tersebut. Kemudian kita buktikan kebenaran algoritma yang telah kita bangun. Kalau misalkan salah, kita bisa saja kembali ke desain algoritmanya atau kembali menentukan hal-hal ini. Atau kalau sudah selesai, sudah terbukti correct, kita dapat menganalisa algoritma tersebut. Apakah algoritma tersebut se-efisien apa yang kita inginkan? Kalau enggak, kita bisa balik lagi. Atau kalau ternyata iya, kita bisa langsung mengimplementasikan algoritma tersebut. Sayangnya beberapa orang, mungkin banyak dari kalian juga, setelah tahu masalahnya apa, kalian langsung mengkoding algoritmanya. Mungkin untuk saat ini, ini enggak masalah karena untuk kuliah itu, problem yang kalian temui itu adalah problem-problem dalam skala kecil. Tapi ketika kalian ada di real life problem, ketika kalian ada di dunia nyata dan kalian menyelesaikan real life problem, maka data yang kalian akan hadapi itu sangat besar. Jadi kalau kalian tidak memperhitungkan efisiensi dari algoritma, maka akan keteteran nantinya. Nanti program kalian akan lemot banget, orang yang pakenya akan kesel juga. Jadi keefisiensian suatu algoritma itu sebenarnya sangat penting. Di sini untuk tahu berapa lama waktu yang diperlukan komputer kita untuk menerapkan suatu algoritma, kita bisa lihat execution time of algorithms basic operation on particular computer. Jadi berapa lama sih suatu basic operation itu dijalankan pada komputer yang kalian punya, dan berapa banyak basic operation tersebut dikerjakan dalam algoritma yang akan kalian terapkan. Dari situ kalian bisa mengetahui berapa lama kira-kira komputer kalian akan dapat mengimplementasikan algoritma yang kalian buat. Untuk memori juga sebenarnya kita bisa melihat keefisienan suatu algoritma dengan dasar memori. Tapi untuk kursus kali ini kita hanya memperhitungkan efisiensi algoritma berdasarkan waktu. Kita lihat contohnya misalkan ada dua algoritma pengurutan, yang satu insertion sort, yang satu merge sort. Untuk insertion sort kompleksitas waktunya itu n kuadrat, sedangkan untuk merge sort itu n log n. Seberapa lama waktu tambahan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kedua algoritma tersebut jika kita tidak menggandakan input size keduanya? Di sini kita bisa lihat kalau kita punya input size yang berganda, maka dia akan menjadi 4n kuadrat. Artinya kita membutuhkan waktu 4 kali lebih lama kalau kita punya input yang 2 kali lebih besar. Sedangkan untuk merge sort, kita membutuhkan waktu 2n log 2n. Jadi tidak akan selama pertumbuhannya, tidak akan selama apa yang ada di insertion sort. Untuk mengukur kompleksitas waktu dari suatu algoritma, kita harus memperhitungkan input size yang kita punya. Hampir semua algoritma itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk input yang lebih besar. Contohnya untuk pengurutan aray. Makin besar araynya, makin banyak waktu yang diperlukan untuk implementasi algoritma tersebut. Sama juga dengan perkalian matriks, semakin besar matriksnya, maka akan semakin lama waktu yang diperlukan. Nah sekarang, apa sih dari suatu algoritma itu yang membuat, yang menentukan seberapa lama algoritma tersebut diimplementasikan? Itu yang kita namakan sebagai input size. Contohnya untuk pengurutan pencarian penentuan bilangan terbesar, di sini kalau untuk pengurutan tentunya kita harus melihat semua elemen yang ada pada list yang akan kita urutkan. Pencarian juga, in the worst case, kita harus melihat semua elemen yang ada dalam list tersebut. Dan untuk penentuan bilangan terbesar, tentunya kita harus membandingkan bilangan yang ada di list satu dengan yang lainnya. Untuk semua bilangan yang ada di situ. Berarti di sini, input size yang kita punya adalah ukuran dari list yang kita inginkan. Ingin cek pengurutannya, pencariannya, dan penentuan bilangan terbesarnya. Untuk perhitungan polinomial adalah derajat polinomial atau banyaknya koefisien. Karena di sini kita perlu mengkalikan AN dengan XN, kemudian AN-1 plus XN-1, dan seterusnya. Jadi, banyaknya perkalian yang kita perlukan itu tergantung dari N. Berarti derajat polinomial. Atau kadang-kadang kita punya, misalnya, dari ANX-N, tapi AN-1-nya nggak ada misalnya. Ya, berarti kita berkurang lagi kan. Berarti kita lihat dari banyaknya koefisien. A0, AN-nya ini. Terus perkalian matriks A kali B. Ini udah jelas, input size-nya itu ya makin gede matriksnya, dia makin lama running time-nya. Berarti input size-nya itu adalah ukuran matriksnya. Kemudian kalau kita punya algoritma pengecekan pengejaan. Berarti dari suatu kata atau sentence, kita ingin ngecek apakah pengejaannya benar atau nggak. Ya, tentunya kita harus ngeliat setiap huruf yang ada di sana. Berarti banyaknya huruf yang menjadi input size-nya. Untuk pengecekan bilangan prima, bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri atau satu. Dan hanya itu. Nggak bisa dibagi bilangan lainnya. Berarti kita harus cek satu-satu apakah dia habis dibagi bilangan yang lebih dari kecil dari dia atau nggak. Artinya, input size-nya adalah bilangan itu sendiri. Yang perlu diperhitungkan dalam perhitungan kompleksitas waktu selain input size itu adalah operasi dasar. Yang dianggap sebagai operasi dasar atau basic operation itu adalah operasi terpenting dari suatu algoritma. Dan biasanya itu adalah operasi yang memakan waktu paling banyak di iterasi terdalam dari suatu algoritma. Dan kalau kita sudah punya input size-nya, kita sudah punya operation basic-nya, basic operation-nya. Untuk menghitung kompleksitas waktu itu kita cukup menghitung berapa kali algoritma tersebut melakukan operasi dasar pada input size N. Setelah kita tahu cara menghitung suatu kompleksitas suatu algoritma, kita dapat melakukan analisis perbandingan dari dua algoritma. Apakah operasi dasar? Jadi kita bisa melihat apakah operasi dasar dari kedua algoritma tersebut, gimana kompleksitas mereka, dan apakah algoritma, manakah algoritma yang lebih efisien dari keduanya. Contohnya misalkan kita punya algoritma yang pertama itu sequential search, dimana di sini kita intinya punya list dari 1 sampai N. Panjang list-nya itu N. Terus kita assign satu ini sebagai posisi, kemudian kita cek apakah elemen yang ada di sini itu X atau bukan, kita cek di sini. Dan kalau bukan, kita lanjut ke posisi selanjutnya. Kita tambah satu. Dan seterusnya sampai kita menemukan X atau sampai kita melebihi N. Artinya berapa banyak kita perlu melakukan iterasi ini. Ya, either kita ketemu X atau sampai N kali. Tapi in the worst case, berarti kita perlu melakukan iterasi itu sebanyak N kali. Kalau ini jelas cuma sekali. Ini cuma sekali. Jadi, N inilah yang kita bisa anggap sebagai kompleksitas dari algoritma ini. Untuk algoritma kedua, misalnya binary search. Kalau di sini, dari list posisi 1 sampai N, kita assign 1 ini sebagai low dan N ini sebagai high. Yang ada di sini. Nah, di sini, asumsi yang kita punya untuk binary search ini selalu list yang kita punya itu udah terurut dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Dan di sini, dari algoritma ini, dari algoritma ini kita lihat dia menghitung nilai mid. Yaitu nilai tengah dari low dan high. Berarti artinya, pada iterasi ini, posisi either diganti jadi mid ketika elemen yang ada di sini itu apa yang kita cari, dan dia akan keluar dari loop tentunya. Itu bukan worst case. Kemudian, kalau misalnya dia bukan mid, kita lihat apakah X itu lebih kecil dari A mid atau bukan. Kalau ya, berarti yang kita cek pada iterasi selanjutnya itu yang ini. Sedangkan kalau bukan, berarti yang kita cek pada iterasi selanjutnya itu yang ini. Oke, jadi intinya yang awalnya kita punya array sebanyak ini yang perlu kita cek di iterasi pertama, di iterasi kedua kita cukup ngecek setengahnya. Kemudian di iterasi selanjutnya kita cukup cek setengahnya juga. dan seterusnya. Artinya, kita bisa bilang kalau kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah log 2n. Karena kita membagi 2 terus panjang atau besarnya array yang kita punya. selanjutnya kita akan membahas tentang order of growth. Misalkan kita punya 2 buah algoritma, di mana algoritma pertama itu punya kompleksitas kuadratik, dan yang kedua itu punya kompleksitas waktu yang linear. Misalnya ini untuk kompleksitas waktu algoritma pertama, dan ini untuk kompleksitas waktu algoritma yang kedua. Sekarang kita ingin tahu semana yang lebih efisien untuk ukuran input yang lebih besar, dan seberapa besar dia bisa mulai efisien. Di sini kita mau membandingkan 0,01n kuadrat dengan 100n. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Di sini kita bisa bandingkan dengan mengkali mereka dengan 100 per n. Dan tentunya kita tidak bisa mengkalikan ini kalau misalnya nnya sama dengan 0. Berarti n tidak boleh sama dengan 0. Berarti dia sama dengan n dan 10.000. Dan artinya ini kita tahu kalau yang kiri itu lebih besar dari yang kanan, kalau nnya itu di atas 10.000. Otherwise, kalau misalnya dia lebih kecil, ya berarti nnya itu lebih kecil sama dengan 10.000. Tapi di sini kita mau lihat yang lebih baik untuk ukuran input yang lebih besar. Berarti semakin besar inputnya, itulah yang kita cari. Artinya inilah yang sedang kita perhitungkan. Apa artinya? Berarti algoritma pertama punya waktu implementasi yang lebih besar daripada algoritma kedua untuk n yang lebih besar dari 10.000. Jadi, dengan asumsi bahwa waktu implementasi dan operasi dasar kedua algoritma tersebut sama, algoritma yang kedua itu lebih efisien untuk ukuran input yang ada di atas 10.000. Ini didasari oleh pertidak samaan ini. Jadi kita bisa ngebuktiinnya dengan menunjukkan kalau pertidak samaan ini berlaku untuk n lebih besar dari 10.000. Prinsip dasar yang bisa kita ambil dari contoh sebelumnya itu sebenarnya adalah bahwa algoritma dengan waktu linier pada suatu titik atau eventually akan lebih efisien dibandingkan dengan algoritma dengan waktu kwadratik. Jadi kata kunci yang kita punya di sini adalah eventual behavior. Eventual behavior ini dapat kita lihat dalam tiga notasi penting yang ada pada kompleksitas waktu. yaitu Big O, Big Omega, dan juga Big Theta. Pada dasarnya Big O itu lebih menggambarkan tentang keadaan yang terburuk atau worst case. Sedangkan untuk Big Omega, dia lebih menggambarkan best case. Jadi tentunya kalau kita bikin algoritma, kita pengen tahu worst case-nya kayak gimana sih. Karena itu Big O itu sebenarnya lebih banyak digunakan dalam praktisnya. Contoh Big O sendiri bisa dilihat di gambar ini. Di sini bisa kita lihat kalau GN itu awalnya ada di atas CFN, tapi eventually pada suatu titik, dia akan selalu ada di bawah CFN. Nah, dalam kondisi kayak gini, kita bisa bilang kalau GN itu ada di dalam Big O N kuadrat. Kenapa N kuadrat? Di sini kita punya fungsi dasarnya itu N kuadrat, tapi dia dikali dengan suatu konstanta yaitu 2. Ini definisi formal notasi Big O. Jadi intinya suatu fungsi itu ada dalam Big O FN. Kalau misalkan kita punya konstanta C dengan non-negative integer N0, sedemikian sehingga untuk semua N yang bernilai setidaknya N0, kita mempunyai pertidaksamaan ini. Pertidaksamaan ini berlaku. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, di sini untuk N setidaknya bernilai N0, maka GN akan selalu ada di bawah CFN. Kita tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Mau dia fluktuatif kayak gini, ini juga tidak masalah. Yang penting adalah apa yang terjadi setelah poin tertentu itu. Dan untuk Big O yang kita inginkan, itu GN selalu ada di bawah CFN. Dan kalau misalkan ini terjadi, kita bilang GN itu anggota himpunan Big O FN. Dan kita bisa tulis seperti ini, ataupun seperti ini. Selanjutnya untuk notasi Big Omega. Kalau tadi Big O itu kita ingin pada suatu titik tertentu, dan setelahnya GN selalu ada di bawah CFN, kalau di Big Omega itu justru kebalikannya, GN selalu ada di atas CFN setelah titik waktu tertentu. Jadi di sini sama, kalau misalkan GN itu adalah anggota himpunan Big O FN, sorry, Big Omega FN, kita tulis seperti ini, atau juga seperti ini. Untuk Big Theta itu intinya ada C1 FN dan C2 FN yang menghampir GN setelah suatu titik tertentu. Dan di sini sebenarnya kita bisa pandang suatu fungsi itu adalah anggota Big Theta FN, jika dia adalah anggota Big O FN, dan juga anggota dari Big Omega FN. Di sini contohnya misalkan kita ingin menunjukkan bahwa TN berikut adalah anggota dari Big O GN, dari TN dan GN yang telah diberikan. Oke, akan saya perlihatkan bagaimana cara membuktikannya. Di sini misalkan kita punya TN sama dengan N tambah 1024. Simple saja sebenarnya di sini N itu kan sudah jelas lebih kecil atau sama dengan N. Dan 1024 itu lebih kecil atau sama dengan 1024N. Tapi ini berlaku hanya untuk N setidaknya bernilai 1. Karena kalau kita punya N sama dengan 0, yang atas jadi 1024, yang bawah jadi 0. Jadi pertidaksamaannya tidak berlaku. Nah, selanjutnya di sini berarti dia sama dengan 1025N, yang artinya kita bisa menganggap ini sebagai N0, dan ini sebagai C. sehingga kita punya benar bahwa TN itu adalah C kali GN untuk N yang lebih besar dari N0. Kita punya hubungan ini. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa benar kalau TN itu adalah anggota Big O N. yang kedua, di sini juga mirip sebenarnya. TN itu adalah 1 tambah 2 tambah seterusnya sampai N. Di sini kita bisa tulis dia kebalik, seperti ini. yang artinya 2TN itu adalah penambahan N plus 1 sebanyak N kali. Atau dengan kata lain, N dikali N tambah 1. Yang artinya TN itu adalah N N plus 1 per 2, yaitu setengah N kuadrat tambah setengah N, yang mana dia lebih kecil dari setengah N kuadrat tambah setengah N kuadrat. untuk non-negative integer berapapun. Yang artinya dia itu sama dengan N kuadrat dan kita bisa menganggap 0 sebagai N0 dan 1 sebagai C. Oleh karena itu, benar bahwa TN itu anggota dari Big O N kuadrat. Selanjutnya, yang ketiga, di sini sama dengan yang pertama, sebenarnya sangat mirip. kita cukup bilang kalau dia lebih kecil atau sama dengan 4N kuadrat tentunya 4N dan 2 sendiri lebih kecil atau sama dengan 2N kuadrat. Tapi ini hanya berlaku untuk N tidak sama dengan 0 karena di sini kita punya konstan di atas jadi kalau misalnya kita punya N sama dengan 0 yang atas jadi 2 sedangkan yang bawah jadi 0. oke, berarti di sini kita punya 16N kuadrat berarti kita bisa anggap ini sebagai N0 dan ini sebagai C sehingga benar bahwa TN ini anggota dari Big O N kuadrat. untuk nomor 4 ini kita perlu suatu lemah tapi saya tidak akan membuktikan lemahnya kalian bisa membuktikan sendiri jadi kalau misalnya kita punya N kuadrat itu pasti dia akan lebih kecil atau sama dengan 2N tapi ini berlaku hanya untuk N setidaknya bernilai 6 ini bisa dibuktikan dengan induction induksi ya pembuktian dengan metode induksi sendiri harusnya sudah kalian pelajari di matematika di logika matematika jadi saya tidak akan membahas lebih jauh tentang pembuktiannya tapi saya akan menggunakan lemah ini untuk mengatakan bahwa N kuadrat itu lebih kecil dari 2 pangkat N per 10 oke dan ini tetap sama tapi ini hanya berlaku untuk N setidaknya bernilai 6 karena lemah ini ini sama dengan 11 per 10 kali 2 pangkat N sehingga kita bisa mengkonsider ini sebagai C dan ini sebagai N0 berarti benar bahwa TN adalah anggota Big O 2 pangkat N selanjutnya ini juga kita gunakan lemah yang tadi ini lebih kecil atau sebagian 6 kali 2 pangkat N tambah 2 pangkat N untuk N setidaknya berlilai 6 ini sama dengan 7 kali 2 pangkat N jadi kita punya nilai C nya kita punya nilai N0 nya sehingga benar kalau dia itu anggota Big O 2 pangkat N selanjutnya disini kita melakukan pertambahan 1 pangkat K 2 pangkat K dan seterusnya sampai N pangkat K disini jelas kalau 1 2 3 dan seterusnya sampai N minus 1 itu lebih kecil dari N jadi kita bisa katakan kalau 1 pangkat K itu lebih kecil dari N pangkat K tapi tentunya ini hanya berlaku untuk N yang tidak sama dengan kemudian 2 pangkat K juga sama hingga N pangkat K sehingga kita punya penambahan N pangkat K sebanyak N kali yang berarti dia sama dengan N pangkat K plus 1 sudah jelas kita punya N0 nya 0 dan C nya 1 sehingga benar kalau TN itu adalah anggota Big O N pangkat K plus 1 untuk TN disini kita tahu dari sifat logaritma kalau kita punya log A pangkat B itu sama dengan B kali log A jadi disini dia sama dengan 3 log N disini sudah langsung jelas dia berlaku untuk N minimal 1 karena kita tidak punya log 0 jadi disini kita punya N0 disini kita punya C jadi benar bahwa TN itu adalah anggota Big O log N nomor 8 juga mirip disini dia sama dengan 10N log 3 dimana log 3 itu sudah pasti lebih kecil dari 1 kadang-kadang artinya 10 pangkat berapa yang akhirnya jadi 3 kemudian disini berarti dia lebih kecil dari 10N dan ini berlaku untuk N berapapun sehingga kita punya N0 disini kita punya C jadi benar bahwa TN itu anggota Big O N untuk nomor 9 disini kita punya 2N dan kita punya 6 log N yang mana 6 log N itu sudah jelas lebih kecil dari N berarti dia lebih kecil dari 2N tambah 6N dia sama dengan 8N dan ini berlaku untuk N tidak sama dengan 0 berarti kita punya C kita punya N0 jadi benar bahwa TN itu adalah anggota Big O N dan yang terakhir N faktorial itu adalah perkalian dari 1 2 3 dan seterusnya sampai N dimana 1 jelas lebih kecil dari N untuk N tidak sama dengan 0 berarti mulai dari 1 2 juga lebih kecil dari N dan seterusnya sampai N yang berarti kita mengalihkan N sebanyak N kali yaitu N pangkat N disini jelas kita punya N0 dan C sama dengan 1 berarti benar bahwa N faktorial itu adalah anggota Big O N pangkat N untuk contoh selanjutnya ini untuk Big O Big Omega dan Big Theta saya tidak akan menjelaskan memberikan bukti untuk semua nomor yang ada disini disini tugasnya adalah untuk menentukan kebenaran pernyataan berikut kalau dilihat secara sekilas pun ingat kalau Big O itu eventually kita pengen fungsi yang ada disini itu selalu lebih kecil daripada fungsi yang ada disini disini Nnya pangkat 5 disini Nnya pangkat 1 udah jelas kalau ini salah untuk yang kedua ini pangkat 5 ini pangkat 17 eventually pasti ini akan terjadi untuk Big Omega justru kebalikannya kita ingin fungsi yang ada disini itu lebih besar dari yang ada disini ini jelas akan terjadi jadi ini benar tapi untuk yang nomor 6 itu unlikely to happen sedangkan untuk nomor 8 ingat kalau theta itu fungsi yang ada di kiri itu ada di theta fungsi yang di kanan kalau dia itu anggota Big O nya dan anggota Big Omega nya karena dia bukan anggota Big O N jadi kita dapat simpulkan kalau ini salah dan karena dia bukan anggota Big Omega N pangkat 17 kita bisa simpulkan kalau dia salah juga sekarang untuk nomor 1 kita punya 3 N pangkat 5 minus 16 N tambah 2 disini kita ingin membuktikan kalau dia lebih kecil atau sama dengan suatu konstanta dikali N pangkat 5 jadi disini kita cek apa yang lebih besar dari dia tentunya kalau kita tidak melakukan pengurangan 16 N dia akan lebih besar daripada apa yang kita punya jadi ini berlaku untuk semua N sedangkan ini akan lebih kecil atau sama dengan 3 N pangkat 5 tambah 2 N pangkat 5 tapi dia tidak akan berlaku untuk N sama dengan 0 dan ini sama dengan 5 N pangkat 5 jadi kita bisa menganggap ini sebagai N 0 dan ini sebagai C sehingga kita bisa simpulkan kalau benar fungsi tersebut ada di big O N pangkat 5 untuk yang ini kita gunakan fungsi pertidak samaan yang berbeda itu lebih besar atau sama dengan apa yang lebih kecil dari sini tentunya kalau kita tidak menambahkannya dengan 2 jadi kita punya 3 N pangkat 5 minus 16 N pertidak samaan ini akan benar untuk semua N ini bisa kita tulis juga sebagai 3 N pangkat 5 minus 2 pangkat 4 N dan kalau kita perbesar angka 2 di sini semakin besar angka yang ada di sini tentunya nilai yang kita punya akan semakin kecil oleh karena itu dia akan lebih besar atau sama dengan 3 N pangkat 5 minus N pangkat 4 kali N tapi ini hanya berlaku untuk N dengan nilai minimal 2 dan ini sama dengan 2 N pangkat 5 jadi di sini kita punya nilai N 0 dan juga nilai C oleh karena itu bisa kita simpulkan kalau benar bahwa 3 N pangkat 5 minus 16 N tambah 2 itu ada di big omega N pangkat 5 dan karena di anggota big O N pangkat 5 dan juga anggota big omega N pangkat 5 maka benar bahwa dia ada di big theta N pangkat 5 selanjutnya kalau misalnya kita mau mencari kompleksitas dari algoritma iteratif ini sebenarnya cukup simple karena kita cukup lihat loop yang ada di situ contohnya di sini kita punya nested loop di sini kita punya for ada for lagi apa yang terjadi di sini kita iterasi yang pertama loop pertama itu mengulang masuk ke iterasinya untuk i sama dengan 1 sampai n minus 1 apa yang terjadi ketika i sama dengan 1 kita masuk ke comparison nya ini sebanyak 1 sampai n minus 1 berarti ada n minus 1 kali kita masuk ke loop kemudian ketika i sama dengan 2 kita melakukan comparison nya sebanyak n minus 2 kali dan seterusnya hingga i sama dengan n minus 1 berarti kita hanya melakukan comparison nya sebanyak 1 kali jadi kalau kita tambahkan semuanya berapa banyak kita harus masuk ke dalam sini berarti kita cukup menambahkan 1 2 dan seterusnya sampai n minus 1 sama kayak yang sebelumnya pernah kita lakukan ini bisa kita tulis kebalik sehingga ada penambahan n sebanyak n minus 1 kali dan ini adalah nilai dari 2 tn berarti tn nya itu adalah setengah n kuadrat minus setengah n yang udah jelas dia ada di big o n kuadrat untuk contoh lainnya dari algoritma yang iteratif kita lihat disini fungsi untuk mengkalikan y dengan z disini kita lihat while ada loop yang kita punya disini dimana while nya tergantung dari z berarti inilah input size yang kita punya kita punya awalnya z nilai z disini nilai 0 disini kemudian setiap kita masuk ke iterasi z nya itu dibagi 2 berarti pada iterasi selanjutnya nilai z itu berkurang seper 2 nya kemudian pada iterasi selanjutnya dia akan dibagi 2 lagi dan seterusnya hingga dia mencapai 0 dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa algoritma ini berada pada big o log 2 n karena kita membagi 2 ukuran z pada setiap iterasi sedangkan untuk algoritma rekursif ini agak tricky karena kita perlu melihat relasi rekursifnya seperti apa gimana kita nurunin relasinya dan gimana kita menyelesaikan relasi tersebut ini gambaran besar dari relasi rekursif jadi untuk relasi rekursi itu kita akan selalu punya base of recursion jadi dasar dari relasi rekursi itu intinya dasar ini adalah ketika kita tidak melakukan rekursif call kemudian kalau kita melakukan rekursif call kita perlu melihat berapa kali kita melakukan rekursif call itu dan input size apa yang kita panggil di dalam rekursif call itu dan bagaimana kompleksitas operasi lainnya yang ada di luar rekursif call tersebut contohnya misalkan kita punya fungsi ini untuk menghitung x mengkat n secara rekursif kita bisa anggap dia sebagai x dikalikan x n minus 1 tapi untuk n sama dengan 0 dia adalah 1 ini yang dikatakan dengan base recursion kemudian untuk n yang lebih besar dari 0 kita akan mengalihkan x dengan fungsinya sendiri tapi dimana n kita ubah menjadi n minus 1 sekarang pertanyaannya apa operasi dasar yang ada pada algoritma ini disini udah jelas kalau operasi dasarnya itu adalah multiplication perkalian yang kita punya disini dengan basic operation perkalian kita perlu melihat untuk n sama dengan 0 berapa banyak perkalian yang kita lakukan disini tidak ada perkalian sama sekali jadi tn sama dengan 0 untuk n lebih besar dari 0 kita lihat disini ada 1 kali perkalian berarti ada 1 tapi kita juga perlu melihat perkalian yang ada disini tn tadi merepresentasikan perkalian yang ada di power x,n jadi perkalian yang ada di power x,n minus 1 bisa kita representasikan dengan tn minus 1 yang artinya kita bisa punya relasi rekursif seperti ini dari relasi rekursif yang ini ingat kalau kita punya t0 sama dengan 0 sebagai base case nah disini untuk n lebih besar dari 1 karena dia lebih besar dari 0 tentunya ini berfungsi ya kan dan kita bisa substitusi tn minus 1 itu menjadi 1 tambah tn minus 2 berarti kita bisa substitusi ini sehingga kita punya 1 tambah 1 plus tn minus 2 kita bisa substitusi lagi ini jadi kita punya 1 tambah 1 tambah 1 tambah t n minus 3 oke disini kita bisa kita bisa lihat juga kalau dia adalah 3 tambah t n minus 3 artinya pada suatu saat kita akan masuk ke tn minus n berarti ini adalah n karena tn minus n itu adalah t0 dan kita tahu kalau t0 itu adalah 0 berarti dia sama dengan n berarti tn ini berada di O n oke semoga cukup jelas ya nah untuk latihan kalian bisa mengerjakan ini sendiri di rumah saya akan memberikan contoh untuk nomor 1 tapi sebagai catatan disini kalau kita punya bentuk tn yang seperti ini ini sebenarnya secara implisit memberitahu bahwa nnya itu pasti ada di bentuk 2 pangkat k untuk suatu k sedangkan untuk yang ini n ada di 3 pangkat k sama juga kayak ini dia ada di 3 pangkat k 3 pangkat k 2 pangkat k dan 2 pangkat k oke sekarang kita selesaikan persamaan yang pertama tn sama dengan 2 tn per 2 tambah 6 n disini kita punya tn per 2 itu bisa kita tulis sebagai 2 tn per 4 tambah 6 n kemudian kita tambah 6 n dari yang ada disini kemudian disini berarti sama dengan 4 tn per 4 tambah 2 2 kali 6 n kemudian kita bisa tulis dia substitusi lagi tn per 4 jadi seperti ini kali kali 2 tambah 6 kali n per 4 tambah 2 kali 6 n sama dengan 8 t n per 8 tambah 6 n tambah 2 kali 6 n artinya sama dengan 8 t n per 8 tambah 3 kali 6 n disini kalian udah bisa mulai ngeliat pola kalau misalnya saya punya m sama dengan 1 dia akan seperti ini ketika saya punya sorry ketika saya punya n sama dengan 2 dia akan seperti ini sedangkan ketika saya punya m sama dengan 3 dia akan seperti ini berarti apa yang terjadi ketika m sama dengan k berarti kita punya 2 pangkat k dikalikan t n per 2 pangkat k tambah k kali 6 n ingat tadi kalau tn itu adalah 2 pangkat k untuk 1 k jadi disini kita bisa simpulkan kalau tn itu adalah n t n per n tambah 6 kn n per n ini sama dengan t1 dan kita tahu disini kalau t1 sama dengan 1 berarti dia sama dengan n tambah 6 kn dari n sama dengan 2 k 2 pangkat k disini kita tahu kalau k itu adalah log 2 n sehingga kita bisa simpulkan kalau ini sama dengan 6 n tambah 6 n log 2 n n jelas lebih kecil atau sama dengan n log 2 n tambah 6 n log 2 n tapi ini berlaku untuk n lebih besar atau sama dengan 2 dan ini sama dengan 7 n log 2 n jadi jelas kalau dia ada di big o n log 2 n oke semoga cukup jelas pembahasannya kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanya langsung ke saya via telegram ataupun via email sekian pertemuan minggu ini ini adalah referensi yang bisa dipakai jika kalian ingin membaca lebih lanjut lagi sampai jumpa minggu depan kemudian kemudian